Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Amisha Tambunan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia menyampaikan selamat atas penyelenggaraan IJTMA Ulama ke-8 yang akan berlangsung pada tanggal 28 sampai 31 Mei 2024 di pesantren Bahru Ulum Sungai Liat Provinsi Bangka Blitung Saya ingin mengajak semua pihak untuk mensukseskan IJTMA Ulama ini karena amat sangat penting buat umat dan bangsa kita ada 3 tanggung jawab ulama dalam konteks menjalankan atau menghasilkan fatwa ini pertama adalah tanggung jawab kebangsaan Masuliyah Wataniah dan yang kedua adalah tanggung jawab keagamaan yaitu Masuliyah Diniyah dan yang ketiga adalah tanggung jawab kemasyarakatan Masuliyah IJTMA'iyah 3 tanggung jawab ini akan dirumuskan dalam forum permusyawaratan tertinggi IJTMA'ulama se-Indonesia yang dihadiri oleh 800 peserta yang juga melibatkan ulama-ulama dari timur-tengah dunia Islam yang akan bersama-sama membahas terkait dengan masalah-masalah kontemporer baik masalah zakat masalah keagamaan dan kenegaraan semoga IJTMA'ulama ini berlangsung dengan sukses aman damai dan sukses ada tiga pertama adalah sukses proses dan yang kedua adalah sukses hasil dan yang ketiga adalah sukses untuk pelaksanaan terima kasih Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih